Hi everyone, good morning, meet again with me Miss Alifa Today we will learn bahasa, so I'll speak bahasa oke? Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia Jadi yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana sikap tubuh kita yang baik saat kita memperkenalkan diri Dan juga bagaimana kata-kata yang kita ucapkan Kemudian kita akan mempelajari huruf vokal Oke, mari kita simak Saat ini kita baru saja masuk di sekolah yang baru yaitu sekolah dasar Tentunya kita mempunyai teman-teman yang baru bukan? Nah saat kita mempunyai teman-teman yang baru, pasti kita berkenalan satu sama yang lain Nah bagaimana cara sikap tubuh yang benar saat kita memperkenalkan diri dengan teman? Yang pertama, badan kita tegak Yang kedua, kita menatap atau melihat wajah teman yang akan kita ajak berkenalan Lalu kita berjabat tangan Jangan lupa berjabat tangan dengan pangan kanan Kemudian pangan kiri berada di samping Lalu berikan senyuman Oke Saat kita berkenalan, ada kata-kata yang harus kita ucapkan Pertama, kita mengucapkan salam Kedua, kita memberikan nama lengkap kita Tiga, kita memberitahu nama panggilan kita siapa Keempat, kita memberitahu alamat tempat tinggal kita di mana Sudah mengerti? Miss Alifa akan memberi contoh bagaimana sikap yang baik Dan kata-kata apa yang harus kita katakan kepada teman ketika kita ingin memperkenalkan diri kepada teman kita Oke, saksikan Tadi kalian sudah lihat cara perkenalan Yang baik seperti apa Sekarang kita belajar mengenai huruf Huruf vokal dan huruf konsonan Oke, huruf alfabet A, B, C, D, S, P, Z itu Terdiri dari 26 huruf Dan ada yang disebut dengan huruf vokal Yang terdiri dari A, I, U, E, O Ada 5 Kemudian ada yang disebut dengan huruf konsonan Sisanya dari A, I, U, E, O Terdiri dari 21 huruf Nah, disini ada contoh Disini ada kata sapi Ada huruf S, A, P, I Nah, yang mana ya huruf vokal? H, U, U, C, U, C Ya, betul Huruf vokal A dan I Jadi terdapat dua huruf vokal Nah, selanjutnya Tujuh Nah, berarti huruf konsonannya mana aja ya? Betul sekali Ada tiga T, J, dan H Dan kalau U itu huruf vokal ya Jadi ada tiga huruf konsonan T, J, dan H Hebat! Nah, sampai disini video pembelajaran kali ini Semoga apa yang disalunya sampaikan Dapat dipahami oleh kalian semua Terima kasih Sampai jumpa